Musa melambangkan hukum Taurat dan Elia adalah melambangkan para nabi. Petrus ingin membangun tiga kema masing-masing untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Tampaknya Yesus telah diangkat ke tingkat yang sama dengan Musa dan Elia dalam benak atau dalam pikiran Petrus. Tetapi Petrus segera mengetahui bahwa Yesus berada di atas Musa dan Elia, terutama dalam hal otoritasnya. Terima kasih telah menonton! Ya Tuhan, sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-59 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Mereka menyaksikan kemuliaannya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Matius 17 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semuanya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yaakobus, dan Yohana saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Dan tiba-tiba ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan Dari Matius 17 ayat 1 sampai 9 Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Sungguh merupakan suatu berkat Menghabiskan waktu bersama Kristus Selama pelayanannya di dunia Untuk mendengarkan ajarannya berbicara dengan suara penuh otoritas Untuk menyaksikan muzizatnya yang menyatakan kemuliaannya Di antara mereka yang diberkati bersama Yesus, Tiga orang khususnya Petrus, Jakobus, dan Yohanes Mereka menemani Yesus di gunung Transfigurasi Petrus kemudian menulis tentang pengalaman di gunung ini Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18 Dia berkata bahwa mereka adalah saksi mata dari keanggungannya Bahwa Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari ala Bapak Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi ketiga nelayan dari Galilea ini Latar belakang yang mengarah ke acara ini adalah sebagai berikut Yesus baru saja membuat 2 pernyataan yang luar biasa Bahwa dia akan datang dalam kemuliaan dan memberi pahala masing-masing kepada yang bekerja Sebagai bukti pendukung, beberapa orang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak manusia datang dalam kerajaannya Kerajaan Allah datang dengan kuasa Kerajaan Allah yang dicatat oleh para penulis kitab Injil Para penulis Injil kemudian menghubungkan perkataan ini dengan momen yang akan terjadi Matius dan Markus mencatat Dan setelah 6 hari Lukas menulis sekitar 8 hari Setara dengan kalender Yahudi sekitar seminggu kemudian Lukas menambahkan setelah perkataan ini dengan jelas mengikat kejadian apa yang baru saja dikatakan Apa yang terjadi di atas gunung? Sederhananya mereka menyaksikan kemuliaan Yesus Apa pentingnya acara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini Mari kita lihat lebih dekat dan perhatikan terlebih dahulu Hal yang pertama Mereka melihat keagungannya Terbukti oleh transfigurasinya Yesus berubah bentuk atau berubah rupa Kata Yunani yang dipakai disini adalah metamorfo Berarti mengubah Ataupun mengubah bentuk Ataupun mentransformasikan Perubahan ini mempengaruhi wajah dan pakaian Yesus Wajahnya bersinar seperti matahari Pakaiannya menjadi putih seperti terang Bersinar sangat putih seperti salju Lebih daripada binatu manapun yang dapat memutihkannya Seperti yang dicatat oleh Markus 9 ayat 3 Apapun yang dapat memutihkannya dan pakaiannya Sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang dapat mengelantang pakaian seperti itu Putih dan berkilau Ketika ia sedang berdoa Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Petrus kemudian menulis bahwa apa yang dia lihat adalah keagungannya Di dalam doa Petrus pasal 1 ayat 16 Cahaya kemuliaan Yesus mewakili kemuliaannya sebagai anak Allah Ibrani 1 ayat 1-3 Terbukti oleh kehadiran Musa dan Elia Mereka berbicara dengan Yesus Mereka juga muncul Membahas dengan Yesus tentang kematiannya yang akan datang di Yerusalem Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem Lukas 9 ayat 31b Petrus, Jakobus, dan Yohanes telah tidur Tetapi terbangun untuk melihat Yesus dalam kemuliaannya Serta berbicara dengan Musa dan Elia Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah, kami dirikan sekarang tiga kema Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Kata Petrus kepada Yesus Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Jika engkau mau biarlah ku dirikan di sini Tiga kema, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Jadi, ini dicatat oleh beberapa penginjil Baik oleh Markus, oleh Lukas, maupun oleh Matius Musa melambangkan hukum Taurat, dan Elia adalah melambangkan para nabi Petrus ingin membangun tiga kema Masing-masing untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia Tampaknya, Yesus telah diangkat ke tingkat yang sama dengan Musa dan Elia dalam benak atau dalam pikiran Petrus Tetapi Petrus segera mengetahui bahwa Yesus berada di atas Musa dan Elia Terutama dalam hal otoritasnya Karena itu, saatnya kita lanjutkan Kita perhatikan bahwa Hal yang kedua Mereka melihat kebesaran dari Raja yang akan datang Terbukti oleh suara dari sorga Saat Petrus masih berbicara Awan cerah menutupi mereka Sementara ia berkata demikian Datanglah awan menaungi mereka Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu Takutlah mereka Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu Sebuah suara keluar dari awan Inilah anak yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Ini menakutkan para murid-murid Yesus kemudian berusaha untuk menghibur mereka Lalu Yesus datang kepada mereka Dan menyentuh mereka sambil berkata Berdirilah Jangan takut Perintah Dengarkan dia Menyiratkan bahwa Allah akan mulai berbicara melalui anaknya Bukan melalui hukum Taurat Yang diwakili oleh Musa Dan Elia Para nabi yang diwakili oleh Elia Bahwa aturan dan pemerintahan Allah Akan dilaksanakan oleh anaknya Karena dia akan diberikan Semua otoritas di surga dan di bumi Matius 28 ayat 18 Aturan dan pemerintahan ialah Kerajaan Kristus Akan dimulai setelah Kristus menderita Yaitu kematiannya Dan masuk ke dalam kemuliaan Yakni kenaikannya ke surga Yang menjelaskan Mengapa dia mengatakan kepada mereka Untuk tidak memberitahu siapapun Tentang penglihatan itu Sampai setelah kebangkitannya Apa yang mereka saksikan Adalah cicipan pendahuluan Bayangan dari kemuliaan Dan pemerintahannya Yang akan datang Terbukti saat tidak ada Musa dan Elia Setelah mendengar suara itu Dan membuka mata mereka Hanya ada Yesus yang hadir Hal ini melambangkan Apa yang dinyatakan dengan jelas Oleh suara itu Artinya Yesus lah yang harus Mereka dengar Bukan Musa yang mewakili hukum Taurat Dan Elia yang mewakili para nabi Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Sesungguhnya Mereka menyaksikan kemuliaannya Mereka melihat keagungan pribadinya Ditransfigurasikan di hadapan mereka Diagungkan bahkan melampaui Musa dan Elia Mereka melihat keagungan kerajaannya Yang akan datang Diakui dari surga Sebagai anak Allah yang terkasih Yang esah Yang harus diperhatikan semua orang Karena semua otoritas Akan diberikan kepadanya Apa pentingnya momen ini Ini merupakan penggenapan pernyataan Yesus Yang dicatat Di dalam Matius, Markus, dan Lukas Bahwa beberapa orang akan melihat Anak manusia datang dalam kerajaannya Bahwa beberapa orang Akan melihat kerajaan Allah hadir dengan kuasanya Bahwa beberapa orang Akan melihat kerajaan Allah Yaitu pemerintahannya Atau dia yang memerintah Jika demikian Apa yang mereka lihat adalah Cicipan awal kerajaannya Atau aturan pemerintahannya Yang tidak akan sepenuhnya dilakukan Sampai setelah kematian dan kebangkitannya Yang termasuk hari dimana Dia akan menghakimi dunia Bagaimanapun Semua peristiwa di gunung Berkontribusi pada kebesaran Yesus Apa yang kemudian digambarkan oleh Petrus Sebagai kehormatan dan kemuliaan Bapak Transfigurasi yang mulia dari Kristus Kehadiran dan ketidakhadiran mereka selanjutnya Dari Musa dan Elia Suara dari surga Mengakui Kristus sebagai anak Allah Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Matius 28 ayat 18 sampai 20 Apa yang diinginkan Tuhan dari kita pada hari ini Bukan kema suci atau baik suci yang didirikan untuk mengenang anaknya Tapi bagi kita Untuk menuruti apa yang Tuhan katakan di gunung Dengarkanlah dia Jika kita ingin menambah kehormatan dan kemuliaan Yesus Sehingga kaya dan layak Dan untuk suatu hari melihat keagungannya di surga Biarlah kita memperhatikan Apa yang dia sendiri katakan tentang otoritasnya Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Biarlah setiap diri kita Yang sudah mendengarkan firman Tuhan Dan setiap diri kita Yang sudah melihat betapa mulianya Di dalam peristiwa Yesus ditransfigurasi Atau Yesus dimuliakan Sehingga menambah semangat kita Akan pelayanan Yang telah Tuhan percayakan kepada kita Dan satu saat Kita akan dapat melihat kemuliaan sepenuhnya Ketika kita masih di dunia ini Kita masih belum melihat kemuliaan sepenuhnya Karena manusia fana kita ini Tidak sanggup ya Kita akan mati Kalau melihat kemuliaannya Nanti ketika kita mendapatkan tubuh yang mulia Seperti miliknya Kita akan dapat melihat kemuliaan Allah di surga Kiranya Tuhan Yesus Menolong kita semua Untuk dapat memahami firmannya Dan melakukan firmannya Serta bersemangat untuk menyaksikan firmannya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!